Nah ini sekarang kalau balik ke kondisi sekarang ini di sana tinggal ya paling rumah terus apa mobil terus kisahnya kan mereka buat kan jadi cukup main asing lah ya perhitungannya harus ada ya rumah atau apartemen rumah atau apartemen itu kemarin apartemen tapi karena bosan apartemen kan saya sendiri kan jadi saya mau di apartemen terus karena udah libur panjang nggak bisa masak ah ini saya bilang bosnya saya minta inilah coba kasih rumah sudah bosnya sudah nah biar nggak bosan itu aja ini sama temen-temen yang lain komunikasi gimana komunikasi ini hampir semua sudah pulang sih pemain cuma yang paling masih tinggal di kota ini cuma empat lima orang jadi yang lain udah banyak yang dari luar pracuap juga ya banyak dari luar pracuap jadi mereka udah pulang terus pemain asingnya kan udah pulang Oh nah terus ini di apa di ini kan kondisikan lagi pandemi kayak gini kalau dari klub memperlakukan pemain seperti apa untuk kesehatan ada ini nggak ada semacam tes covid gitu nggak dari klub dari klub awalnya kemarin itu sih bang tes kita di rumah sakit terus satu-satu pemain terus dites ya tapi ya di klub kita aman lah semua maksudnya nggak ada apa nggak ada yang kalau seluruh pesepak bola di Thailand ada info yang ini nggak ada info yang positif ya kalau yang mereka apa sejauh ini nggak ada nggak ada yang belum ada yang terjangkit ini ya makanya ya karena kan selain selain kondisi terus selain persoalan gaji kan yang paling utama sebetulnya ya soal si covid ini jangan sampai nanti pemainnya justru yang pernah kan jadi mereka kemarin bosnya presidennya mereka kita rapat terus apa namanya dikasih libur tapi kita buat surat surat apa kita tanda tangan surat kita libur tapi ada dua apa faktor itu kita kalau berat badan naik sekitar kita harus bayar 2 juta berapa begitu 600-700 nah nggak dikasih program tapi dikasih itu nah dikasih dikasih peraturan kalau naik denda kalau naik berat badan denda denda jadi kita udah tanda tangan kontrak terus yang kedua kita boleh maksudnya kemana-mana libur apa tapi kalau kalau kita sampai positif apa covid berarti otomatis kontrak putus jadi ya was-was juga iya makanya kalau tetap stay di Thailand terus amit-amit jangan sampai terus tetap kena covid positif masa ya di urus juga kan kenanya di Thailand iya tapi ya kita sih jaga diri ya gimana makanya makanya kemarin kita udah tanda tangan kontrak jadi udah jadi kalau memang positif ya otomatis kontraknya berakhir juga jadi berat oh ya 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 jadi cara klub untuk mengawasi pemainnya atau menjaga asetnya seperti itu ya memang nggak dikasih program latihan tapi kalau denda kalau naik berat badan denda kalau terkena positif bisa putus kontrak lah itu diatur di awal atau pas ada covid ini berarti ada adendum ada perubahan kontrak berarti kalau ada pasal-pasal baru gitu kemarin itu di awal-awal pas bulan pertama pas mau libur itu terus kita mereka kita pertemuan makanya mungkin faat apa mereka awal apa gaji kita 100% itu nggak dipotong tuh yang awal itu berarti ada perubahan ada perubahan kontrak ya ada ada tanda tangan baru lagi untuk pasal-pasal khusus covid ini ya ya makanya lumayan jadi kalau jadi saya dikasih presiden kesisa nah sangunya disangguin timbangan berarti ini selama libur nah itu ya lumayan Bang kalau naik berapa kilo kali aja ya waduh iyalah mereka nggak ngasih latihan tapi ngasih peraturan mau nggak mau harus latihan kemarin pas mereka udah ngomong satu hari sebelum gitu di grup udah saya udah mikir-mikir lah oh gitu ya berarti saya harus apa besok sore periksa terus berarti malam ini saya harus makan banyak jadi naikin berat badan tuh jadi udah makan udah naik 4 kg ke sana ukur timbang udah naik 4 kg lah aman lah memang nggak dimana nggak dimana pemain bola sudah paling pintar adaptasi mau bikin peraturan aja ada aja lewat aja di jalannya hahaha 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 hahahaha iya whoo n n n bilang n